Pada Rabu, 19 Juni 2024, Filipina mendesak Cina untuk menghindari tindakan yang membahayakan pelaut dan kapal di Laut Cina Selatan. Filipina mengatakan perdamaian tidak dapat dicapai jika kata-kata Cina tidak sesuai dengan perilakunya di perairan yang disengketakan. Melansir Reuters, Kementerian Luar Negeri Filipina mengecam tindakan Cina yang ilegal dan agresif selama misi pasokan rutin pada 17 Juni. Menurut penuturan militer Filipina, tindakan Cina telah melukai seorang pelaut angkatan laut dengan serius dan merusak kapal-kapal Manila. Departemen telah mengerahkan upaya untuk membangun kembali lingkungan yang kondusif untuk dialog dan konsultasi dengan Cina mengenai Laut Cina Selatan. Demikian kata Kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Seorang pelaut Filipina menderita luka serius setelah apa yang oleh militer Filipina digambarkan sebagai serudukan berkecepatan tinggi yang disengaja oleh penjaga pantai Cina. Aksi itu bertujuan untuk mengganggu misi pasokan bagi pasokan yang ditempatkan di Sken Thomas Shaw. Penjaga pantai Cina membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa kapal Manila dengan sengaja dan berbahaya mendekati kapal Cina dengan cara yang tidak profesional. Kondisi itu memaksa kapal tersebut untuk mengambil tindakan pengendalian, termasuk inspeksi naik kapal dan pengusiran paksa. Seorang jurubicara militer Filipina mengatakan, pelaut tersebut kehilangan satu jarinya dan sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit. Personel penjaga pantai Cina, yang menurut pejabat militer Filipina membawa pisau dan tombak, menjarah senjata api dan sengaja menyeruduk kapal Filipina yang terlibat dalam misi tersebut. Terima kasih telah menonton!